hai oke kedatangan lagi nih paket dari salah satu toko musik di Bandung saya membeli ringer mikromon ma400 ini aku sengaja beli buat personal monitor ya jadi di unboxing dulu baru beli banget Oke ini udah di unboxing ya teman-teman barangnya kecil banget lebih gede adapternya daripada barangnya Oke ini ada apa aja kita lihat ya Oh ini kartu garansi baik banget ya dikasih kartu garansi oke oke standard ya kalau kartu garansi cuman gitu-gitu lah Oke ini dibuka ya ada hologramnya ada coba di jumlah jom nih ada hologramnya desainnya gini Hai tulisannya desain gambar jerman made in China tuh ada tulisan hologramnya ini aslinya terus ada barcode nya juga langsung buka baiklah buka aja aja oke ini ada manual book yang jarang sekali dibaca paling betulnya nanti kalau teman-teman teman-teman agak susah ini bisa bisa diapa bisa bisa baca petunjuk ini jadi jum dulu oke apa aja harus petunjuknya ya ini ada mic level kayak gitulah stand-up nanti saya terangin ya juga sama ada kertas kartu ada adaptor juga ya adaptornya 12 volt ini pakai adaptor 12 volt ini barangnya kita kirim dulu adaptornya nanti kita coba ini ada colokannya comparter buat yang ini kan kita di Indonesia kayaknya buat khusus orang Indonesia pakai ini terus ini barangnya kecil banget ya kecil banget temen-temen bumil ini kayak gini ya temen-temen ada micromont jadi fungsinya sepertinya sederhana sih tapi kalau saya pribadi ini akan saya balik jadi buat ntar saya di pedal board saya jadi pakai personal monitor ya pakai kabel juga sih kabel monitornya ini kalau secara umum secara umum ini adaptornya ya adaptor atau power supply coba lihat dulu power supplynya wih 12 volt atau ini biasanya oh ini colokannya kayak ini ya kalau bener ya 12 volt tulisannya nggak tahu AC atau DC biasanya sih kalau standar gini sih pakainya DC kalau nggak salah jadi masangin dulu seperti biasa kayak masangin adaptor buat oke potrek ya gitu ya pasangin dulu ini adaptornya khusus power supply gitu saya terangin satu-satu ya yang ke satu ini dari depan dulu dari depan ini ada colokan buat headphone ya yang kecil tuh yang 3x4 terus ada yang standar ini pakai buat telinga ya khususnya ini ada indikator on nya juga terus ini ada buat mono atau stereo kayaknya mixingan dari sini ya kayaknya ini tersebut juga belum coba terus ini ada yang mic level berarti yang di sini ini kesini ini buat biasanya kalau vokal dari apa dari jalur mic masuk ke sini terus outputnya langsung dilempar ke channel list yang soundbox ya yang ke panggung ini slide ya teman-teman kalau ini buat monitor inputnya multimedia bisa masuk ke sini langsung gitu wah ceritanya ini bisa diatur levelnya segimana segimana tapi kalau saya pribadi ini nanti saya balik ini tuh buat output dari mono efek saya dari output ini ya tapi yang udah diproses kabinet simulator masuknya kesini monitor input terus yang disini ini input ini dari channel panggung channel AUK yang masuk ke monitor panggung masuknya kesini langsung turunnya masukin lagi ke speaker yang ada speaker monitor di depan panggung jadi nanti saya tinggal di mixin jadi gak usah minta-minta turun naik turun naik lagi ke mixer monitor cukup naikin disini kalau suara gitar sendiri tapi kalau suara dari panggung naikinnya dari sini gitu teman-teman oke ya penjelasannya paling ini saya mau nyoba ini nyala atau enggak ya takutnya ini udah beli gak nyala wah banyak oke nyala nanti paling review selanjutnya kita review buat praktek aturun ya udah nyimak video unboxing micromont MA400 dari Beringan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih